Di bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan kita harus nyatakan, Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu istana merdeka. Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial. Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjurnya. Jokowi ini goblok bikin kebijakan, ini kebohongan Jokowi, lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan, emang goblok ini Presiden kita ini. Tapi saya tidak tahu jika menurut pandangan kalian, ini adalah menghina Presiden atau tidak. Ini awalnya dari pernyataan Jokowi yang bilang seperti ini. Di bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Jadi di istana negara, itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Nah, beginilah pernyataan-pernyataan Jokowi ya teman-teman ya, jadi ada bau-bau kolonial. Ceritanya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata istana negara dan istana Merdeka berbeda. Di huni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata di ajak Gubernur Jenderal lagi. Gubernur Jenderal Belanda, GW van Baron van Inhoop. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Nah, bagaimana sih tanggapan tentang ucapan-ucapan Presiden tersebut ya? Dari ucapan-ucapan Mbak Jokowi ini ternyata menemui sebuah kontroversi akhirnya ditanggapi oleh orang ini. Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa-bahwa kolonial itu istana Merdeka dan istana Bogor. Nah, ini ada perkataan-perkataan yang sangat menurut saya ini ya. Ini ada perkataan-perkataan yang di luar batas ya. Untuk mengatakan seperti tadi ya teman-teman. Apakah hal seperti itu dibenarkan atau tidak? Eh, kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan, kenyang, ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, semua dipasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial. Ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi bau kolonial. Lebih bangsa daripada penjajah. Ini ada kata-kata lebih bang, tadi ya lebih bang daripada penjajah menurut beliau ya, menurut orang tersebut ya. Akan tapi kita selalu berpikir secara jernih ya, secara rasional ya. Tentunya kita beberapa periode ini, sudah mau dua periode ini, kita juga dipimpin sama Bapak Jokowi ya aman-aman saja ya teman-teman ya. Kita aman-aman saja dan mungkin jika ada kelebihan dan kekurangan itu sangatlah wajar sebagai pemimpin. Itu tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memuras rakyat, mengusir rakyat, merempok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tol, ya kan harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Hebat ya teman-teman ya. Ini perkataannya, pernyataannya ini sangat mengerikan sekali kalau menurut saya ya, seberani ini mengatakan jika Jokowi itu bang dan tol ya tadi ya teman-teman ya. Apakah teman-teman berani mengatakan hal seperti itu jika teman-teman juga mengalami seperti seseorang tersebut? Mungkin saya juga pernah ya merasakan kekecewaan ya. Akan tetapi kekecewaan tersebut juga saya bisa menyadari ya bahwa saya ini memang rakyat kecil, rakyat jelata. Hanya bisa apa? Jikalau saya memberikan sebuah komentar atau sebuah koreksi ya atau kritikan, akan tetapi dengan kritikan-kritikan yang baik ya, yang bijaksana ya teman-teman ya. Ini katanya presiden ini adalah brengsek katanya gitu ya. Menurut kalian bagaimana? Apakah presiden Jokowi ini seperti apa yang beliau katakan? Atau tidak ya? Tentunya pro Jokowi dan kontra Jokowi itu memang beda pendapat ya teman-teman ya. Akan tetapi kita tetap menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya teman-teman ya. Ini pekerja ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh. Tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang nge-sourcing, PKWT, magang. Orang-orang gak pedih PHK. Lu terus lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang. Satu orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah jadi kota umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang. Menurut saya juga ya karena seorang presiden itu walaupun janjinya berapa yang sudah dijanjikan ya untuk rakyat dulu menjanjikan apa misalkan gitu ya. Tentunya tidak akan semua terpenuhi ya karena beliau ini juga pikiran ini ya yang dibangun oleh beliau ini bukan cuma satu ya. Jadi beliau ya kayak Bapak Presiden juga tentunya memang janji awalnya ya. Akan tetapi janji tersebut juga belum tentu semua bisa terpenuhi gitu ya. Juta 999.997 pekerja di ini Raidus yang dapat kerja ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah. Gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Oh nente. Goblo. Ya kan kalau kecuali upahnya lu gedein. Upah buruh. Semua kata-kata dilontarkan semua ya. Dari Oon, dari Goblok, dari Tol, dari semuanya itu dilontarkan semua dari Bapak ini. Nah menurut kalian ini kata-kata yang pantas atau tidak untuk dilontarkan untuk seorang presiden. Kita kritik boleh akan tetapi kita juga dengan etika untuk ngeritiknya ya teman-teman ya. Baik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah. Yang minimal disitu 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan? 35 juta enak lu ngambil pajaknya juga. Gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana yang barusan ini? Menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8. Yang membiarkan ekspor impor pakaian jadi. Ini mengancam pengangguran buru terancam buru TSK nih. Yang di tekstil. Garmen. Industri garmen dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130 ribu. Bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130 ribu. Jadi kalau tadi 9 juta, 999 ribu, 997 ribu tadi yang belum bekerja. Ini tambah lagi 130 ribu karyawan tekstil yang harus pegang. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan? Oke teman-teman ya. Jadi sampai disini video saya. Dan kita akan sambung di video saya selanjutnya.